Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang gelar pasar murah di 15 titik. Pasar murah digelar untuk menekan inflasi dan merasionalkan harga jalan natal dan tahun baru. Ratusan warga di kecamatan Banjar baru Kabupaten Tulang Bawang rela antri dan berdesakan untuk bisa mendapatkan sembaku murah. Pasar murah sembaku ini digelar oleh pemerintah Kabupaten Tulang Bawang di lapangan Merdeka Kampung Bawang Tirta Mulyo. Pasar murah ini digelar oleh pemerintah Kabupaten Setempat untuk menekan inflasi dan menormalisasi harga jalan momen natal dan tahun baru. Sementara untuk harga di pasar murah ini rata-rata lebih murah 50% jika dibandingkan dengan harga normal di pasaran. Bupati Tulang Bawang Winarti menerangkan pasar murah ini digelar di 15 titik secara serentak untuk membantu masyarakat seiring naiknya harga komoditas setiap momentum natal dan tahun baru. Hari ini kita melakukan kunjungan pasar murah seperti sebelumnya di 15 kecamatan dengan 15 titik. Ada beras, ada tepung, ada minyak, ada telur dan ada minyak goreng. Jadi harapannya dengan adanya pasar murah ini, ini sangat membantu apalagi kondisi kita harus menjaga inflasi dan sesuai dengan yang kita lihat semuanya senang dengan adanya program pasar murah ini. Dari Kabupaten Tulang Bawang, Rahman Wijayanto, Metro TV Lampung.